Gowes melintasi tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei akhirnya dimulai. Para peserta berangkat pada Sabtu pagi dari Pontianak, Kalimantan Barat untuk melintasi jarak sejauh 1.400 km. Pada Sabtu pagi agenda Gowes lintas negara dimulai. Persiapan lebih dulu dilakukan dengan memeriksa fisik dan kesehatan para pesepeda. Pada agenda ini para peserta akan mengendarai sepeda melintasi tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Rute pertama yang akan dilalui adalah dari Pontianak menuju Singkawang dengan jarak 140 km bersama dengan para komunitas pesepeda asal Pontianak dan perwakilan TNI Polri. Selanjutnya peserta Gowes tiga negara ini akan melanjutkan Gowes menuju Kabupaten Sambas hingga ke perbatasan Malaysia. Perjalanan diperkirakan akan sampai di Brunei pada hari Jumat. Dari Angkatan Laut, dari TNI Polri ikut semua ya, jadi Angkatan Darat gitu ya. Semuanya datang, polisi juga ada, terus komunitas lokal di sini ada. Sama sebagian mungkin dari teman-teman dari ISI, Ikatan Sportspedia Indonesia akan ikut juga. Rame juga ya? Lumaranya rame, kayaknya sih ya 30 sampai 40 orang sih ada. Dan juga pasukan dari teman-teman di Angkatan Laut sini supportnya luar biasa ya. Dimana biasanya kita Gowes kan cuma sehari-hari di Dalkot, tapi kita mau coba untuk dari antar negara seperti ini. Dan itu sangat menarik. Dan melihat rutenya lumayan ya cukup menantang ya, tapi oke lah. Pengalaman apa sih yang didapatkan dengan perjalanan... Perjalanan Gowes tiga negara ini menjadi ajang promosi pariwisata antar negara yang ingin menunjukkan bahwa infrastruktur perjalanan darat antar negara saat ini sudah bisa dilakukan dengan nyaman dan aman. Doris Pardede, Bagus Soehanda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.